Intro Bantuan pengeboran sumur Sibel dari pemerintah yang dikerjakan secara swa kelola oleh kelompok tani di beberapa titik nampaknya sudah menuai hasil. Terbukti sumur yang akan membantu petani dalam mengairi sawah saat musim kemarau sudah mengeluarkan air. Tetapi di kelompok tani sumber makmur Desa Tempel Wetan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pengeborannya mengalami kendala dan harus dihentikan. Menurut Sunarto, Ketua Kelompok Tani, dihentikannya pengeboran karena salah dalam memilih lokasi pengeboran. Saat dihentikan, kedalaman sumur sudah mencapai 37 meter dari 80 meter yang direncanakan. Pihaknya meminta kembali melakukan pengeboran pada lokasi berbeda karena pada titik pertama gagal. Ditambahkan semua pekerjaan sumur Sibel ini telah diborong pengebor, pihaknya terima jadi. Ya Pak, Pak, betul dapat bantuan sumur Sibel, Pak. Ya. Nah, nilainya berapa, Pak? 140. 140? Ya, tapi kan belum dari semua. Oh, belum dari semua. Ya, Pak, untuk sumur Sibel sekarang sudah dikerjakan, Pak, belum, Pak? Sudah. Sudah. Kenapa, Pak, itu sempat terhenti, Pak? Ada kendala batu yang terlalu besar. Oh, terlalu besar, ya. Terus ini, Pak, untuk rencana ke depannya, Pak? Oh, sudah rencana ke depan titik yang beda. Titik yang beda? Ya. Kalau dari nilai 140, itu membuat dua titik apa enggak rugi, Pak, nanti, Pak? Menurut pengeborongnya dia sudah sanggup. Sanggup? Ya. Ini diborongkan, Pak, ya? Ya. Di pekerjaannya, Pak. Oh. Sampai selesai. Pak, itu kalau lokasinya ada di Tanah Malaysia, Pak Pak? Pak Pairan. Pak Pairan itu? Pak Pairan Belantik. Oh, bukan di Pak Kepala Desa, Pak? Bukan. Bukan, ya? Pak Pairan, Pak, ya? Oh, ya. Pak, itu sudah menjadi persetujuan dari seluruh Rakyat Kelompok, Pak, ya? Ditepatkan di situ? Sudah. Karena di tempat itu kan simpan selit mendapatkan air. Oh, gitu. Makanya ditepatkan di situ. Nantinya bisa mengairi kira-kira berapa hektar, Pak? Tahu luasnya, gitu. Oh, betul. Tapi luas, lah. Luas, ya. Sementara dari hasil investigasi Hamid Effendi, penggiat LSM LKHP, pengeboran yang kedua dimungkinkan juga akan mengalami kendala yang sama, karena lokasi yang ditunjuk untuk sumur Sibel tidak jauh dari lokasi pertama. Ia juga menyayangkan pekerjaan swakelola oleh kelompok tani diborongkan. Sebenarnya ini bisa menjadi padat karya bagi anggota kelompok tani. Dari hasil investigasi kami di lapangan bahwa sampai saat ini, tanggal 2 bulan 12, kegiatan IDT di desa tempel kecamatan Nutret belum ada atau belum dilaksanakan. Tadi sudah ada bekas pengeboran, itu informasi dari beberapa pihak masyarakat itu terkait dengan bekas bor itu bekas bor yang trouble, tidak bisa digunakan. Tadi ada rencana mau dilanjutkan ke tempat yang lain. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya mudah-mudahan saja berhasil, karena perpindahan itu tidak di suatu wilayah yang agak jauh, cuma jarak berapa meter dari yang pernah dibor itu. Jadi ketika kalau ada suatu batu yang besar, tetap nanti berkaitan dengan yang sumur lama itu. Nah kalau terkait anggaran, kira-kira mencukupi enggak apakah untuk mengebor di dua titik? Nah kita juga mau investasi lebih jauh terkait dengan anggaran yang sudah digunakan mengebor pertama, yang tahap pertama gagal itu kan sekitar dari keterangan Pak Kelompok Tani tadi, sekitar 37 meter. Dan sudah dimasukkan beberapa batang pipa yang besar, keseknya itu. Nah terus anggaran sudah berkurang di situ, untuk ngebor lagi kita harus mengawasi yang lebih ketat. Ini jangan-jangan nanti ada permainan untuk pengurangan kualitas, sehingga untuk menututi kegiatan itu berjalan. Harapan dari LSM sendiri agar kegiatan tersebut berjalan maksimal dan menghasilkan yang maksimal juga, yang berguna bagi anggota Kelompok Tani di wilayah tempel. Kami berharap untuk dunas terkait turun langsung ke lapangan, mengawasi secara langsung, agar kegiatan tersebut tidak dipermainkan. Ia juga meminta kepada dinas untuk melakukan pengawasan untuk pekerjaan ini. Terima kasih telah menonton!